Halo badminton lovers, tim Thomas Cup Indonesia diharapkan kembali membawa pulang trofi Thomas Cup pada Thomas Cup 2024 yang akan digelar di Chengdu China 27 April sampai 5 Mei. Tim Thomas Indonesia diisi 4 pemain tunggal dan 3 pasang ganda putra termasuk debutan Alwi Farhan. Secara keseluruhan, pemain yang terpilih dalam tim Thomas dan Uber Cup dipilih dari hasil latihan di Pelatnas dan hasil-hasil pertandingan beberapa waktu lalu kami ikuti. Khususnya di tunggal putri, kami masukkan Ruzana, kata Kabit Bin Pres PPPBSI Ricky Subagja ditemui di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Putri KW tidak diturunkan melihat dari pencapaian hasil pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Ruzana, pemain muda, sehingga kami beri kesempatan untuk menjadi bagian dari tim Uber untuk menambah lagi semangatnya. Kami juga memberi arahan lagi, ini sebenarnya sangat susah masuk tim. Kami berharap ke depan, Ruzana bisa menambah potensi ke depan karena dia pemain yang cukup baik. Jadi, kami dorong untuk para pelatih khususnya tunggal putri sepakat Ruzana masuk tim. Pada nomor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi juga tak dimasukkan dalam tim Uber Indonesia. Kalau anak tiwi, sama pada dasarnya dilihat dari pencapaian prestasi dan penampilan di beberapa turnamen terakhir. Ucap Riki, selain itu, juga ada pertimbangan lain ke seharian latihan di Platnas, jadi kami beri kesempatan kepada pemain muda masuk tim Uber Cup. Terkait alasan Apiani Rahayu masuk tim Uber Cup, meski tengah pemulihan cedera, Riki mengatakan bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh pelatih ganda putri Indonesia Eng Hian. Sampai dengan saat ini, pastinya setelah kejuaraan Asia 2024, kemarin sudah diskusi dengan pelatih kesiapan Apiani di sana, karena poin penting bagi Apiani untuk Olimpiada Paris 2024. Tutur Riki, kalau Apiani tidak diturunkan, apakah Fadia nanti bertandem dengan yang lain? Belum dibicarakan. Yang penting, pemain dalam kondisi baik. Peraih medali emas ganda putra Olimpiada Atalanta 1996 bersama Reksi Mainaki itu, menjelaskan target Indonesia pada Thomas dan Uber Cup 2024. Target Thomas Cup? Saya kira ini sekalipun di grup sudah tahu ada India, Inggris, dan Thailand, targetnya tentu ingin mencapai final setelah edisi 2020 yang digelar di 2021, kata Riki. Indonesia hanya sempat 6 bulan membawa trofi Thomas Cup setelah digelar 2021 di arus Denmark. Pada Thomas Cup 2022, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari India 0-3 pada partai final. Tim Uber Cup dari semifinal itu, sesuai dari anggota tim yang ada, yang pasti tim Thomas Uber, saya harap bisa mengeluarkan permainan yang terbaik. Di luar semua itu masih ada proses pengumpulan poin Olimpiade untuk menentukan posisi unggulan. Menurut Riki, meskipun persiapan untuk kejuaraan Asia 2024, para pemain juga sambil melakukan persiapan Thomas Cup dan Uber Cup. Dalam satu minggu, kesiapannya sudah jauh-jauh hari. Saya berharap paling tidak, pemain bisa mengeluarkan semua kemampuannya untuk putri semifinal. Simulasi akan kami bicarakan karena jadwal pertandingannya padat. Kita lihat waktunya, apakah dibutuhkan simulasi. Terima kasih telah menonton!